Dibalik kegalahan tim Redspark saat lawan AI Papers, terdapat komentar pedas dan menyindir dari komentator TV saat pertandingan berlangsung. Adalah Pak Mihi, legenda Fully Korea menilai para pemain inti Redspark tidak sopan. Legenda bola Fully Korea sekaligus komentator pertandingan Fully Kofo Filig Pak Mihi menganggap para pemain inti tim Redspark kurang sopan karena duduk di tribun penonton. Hal ini dia utarakan langsung ketika membawakan pertandingan, menurut dia lebih baik duduk di bangku cadangan dan bersorak dari sana untuk menghormati tim lawan daripada duduk di tribun penonton. Hal ini pun viral dan membuat para fans Redspark geram hingga beradu argumentasi di media sosial. Namun, setelah menyelesaikan pertandingan kandang itu, Platiko Hijin langsung berkomentar terkait keputusan dia memasang para pemain cadangan dan komentar ini bisa membuat legenda Fully Korea Selatan itu malu atas ucapan sebelumnya. Karena ini adalah pertandingan yang diadakan setelah mereka memastikan lolos ke babak playoff, Platiko Hijin memberikan istirahat kepada pemain awal dan pemain cadangan yang biasanya tidak mendapat kesempatan akhirnya dipercaya tampil. Namun, apapun hasilnya, Platiko Hijin memandang pertandingan tersebut dengan kepuasan. Kohijin berkata, Setelah menyelesaikan pertandingan terakhir musim reguler di kandang, Redspark akan kembali ke Daejeon untuk pertandingan kedua playoff. Kohijin juga mengungkapkan ekspektasi besarnya untuk Redspark. Saya mempunyai ekspektasi yang tinggi. Saya pikir babak kedua playoff akan terjual habis. Saya tidak tahu lawan apa yang akan dihadapi di babak pertama, tapi saya membayangkan pergi ke pertandingan kejuaraan di Daejeon. Saya akan melakukan yang terbaik bersama para pemain untuk memastikan kami bisa melakukannya. Ujar Kohijin 3 4 2